Intro Hai hai teman-teman semua ketemu lagi bersama kita sahabat TV Channel kesukaan teman-teman semua kami memberikan informasi tepat no asal-asal Kami memberikan informasi singkat, jelas, padat, akurat, dan kenyataan lapangan saat ini Teman-teman sahabat TV dimanapun anda berada saat ini Semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, dan semakin diperbanyak rejekinya oleh Tuhan yang mahasiswa Amin Teman-teman semua, kali ini sahabat TV akan memberikan informasi seputar harga tandan buah segar TBS sawit Yang harganya masih sangat terpuruk Harga tandan buah segar TBS tiap daerah tidak selalu sama Namun semua harga-harganya masih sangat menyedihkan Sebelum kita membahas harga tandan buah segar TBS, yang masih takaruan Ada baiknya teman-teman tekan tombol subscribe dan like Agar kedepannya teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar kelapa sawit dari sahabat TV Oke teman-temanku semuanya Sahabat TV akan infokan harga tandan buah segar TBS Sesuai apa adanya di lapangan atau harga tandan buah segar TBS petani Yang dibeli oleh pengepul atau rang hari ini Yang pertama kita bahas harga tandan buah segar TBS sawit tingkat petani di Bengkulu Tengah Hanya dihargai Rp 1.000 per kilogramnya Yang kedua kita bahas harga tandan buah segar TBS sawit tingkat petani di Bengkulu Utara Hanya dihargai Rp 1.080 per kilogramnya Yang ketiga kita bahas harga tandan buah segar TBS sawit tingkat petani di Seluma Bengkulu Hanya dihargai Rp 1.100 per kilogramnya Rata-rata harga sawit tingkat petani di Provinsi Bengkulu berkisar Rp1.060 per kilogramnya Yang keempat kita bahas harga tandan buah segar TBS sawit tingkat petani di Merangin Jambi Rp1.500 per kilogramnya Yang kelima kita bahas harga tandan buah segar TBS sawit tingkat petani di Musi Banyuasin Sumatera Selatan Hanya dihargai Rp1.050 per kilogramnya Yang keenam kita bahas harga tandan buah segar TBS sawit tingkat petani di Pelelawan Riau Dihargai Rp1.270 per kilogramnya Dan, yang ketujuh kita bahas harga tandan buah segar TBS sawit tingkat petani di Nagaraya Aceh Dihargai Rp1.410 per kilogram Dari harga-harga tersebut masih sangat jauh sekali dibanding harga sebelum adanya pelarangan ekspor Petani sawit di Indonesia tak bisa berbuat apa-apa Tak bisa merawat kebun dengan maksimal Harapan kita semua petani sawit besar setelah keran ekspor dibuka Namun harga masih sangat tidak layak sampai hari ini Oke teman-teman semua sampai disini dulu info harga tandan buah segar TBS hari ini Teman-teman semua terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe ya Sampai jumpa lagi di informasi seputar harga sawit Video truk ekstrim Dan berita-berita ekstrim berikutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya